Pemerintah Desa Sungai Batang, Kecamatan Bengkalis bekerjasama dengan Karang Taruna Binar Maja menggelar turnamen bola voli bermasa. Turnamen yang dilaksanakan di lapangan voli dosen 3 ini disambut antusias masyarakat. Gunam Pererat Selaturahmi sekaligus menjaring bibit unggul dalam olahraga bola voli. Pemerintah Desa Sungai Batang, Kecamatan Bengkalis bekerjasama dengan Karang Taruna Binar Maja menggelar turnamen bola voli bermasa tahun 2022 dengan tema membangun prestasi dalam mewujudkan jiwa semangat berolahraga. Turnamen yang dilaksanakan di lapangan voli dosen 3 ini dibuka Kepala Desa Sungai Batang, Faisal dan turut dihadiri anggota DPRD Bengkalis, Saryanto Kepala Desa Pematang Dugu, Badrun Ketua BPD Sungai Batang, Effendi. Dalam kesempatan tersebut, anggota Komisi 1 DPRD Bengkalis, Saryanto mengapresiasi Pemerintah Desa Sungai Batang dan Karang Taruna Binar Maja dalam menyukseskan kegiatan ini. Saryanto berharap turnamen poli ini melahirkan bibit-bibit pemain yang nantinya bisa mewakili kabupaten di tingkat nasional. Positif bagi remaja yang hobinya di cabang poli-pali ini satu, dua, Desa Sungai Batang memberikan kesempatan kepada para remaja untuk bisa mengambang bakatnya yang poli ini seperti cendawan tumbuh sekarang nih seperti cendawan tumbuh di mana-mana adalah pemain poli dan waktu yang sama ini juga ada turnamen di Pambang jadi ini sesuatu yang baik kita lihat ke depan perkembangannya mudah-mudahan dengan adanya seperti kegiatan seperti ini anak-anak muda kita akan tetap begitu positif dalam momen-momen cabang olahraga ini. selamat menikmati Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Tujuan kita turnamen ini adalah untuk meningkatkan bakat dan minat anak muda khususnya desa dan lebih maju ke depannya lagi, lebih meningkatkan lagi prestasinya. Dan harapan kami junjung tinggi sportifitas dalam harapan. Turnamen bola voli bermasas desa Sungai Batang diikuti sejumlah klub dari berbagai desa yang ada di wilayah Kecamatan Bengkalis, bagian timur, dalam memperebutkan hadiah tropi dan uang pinaan. Dari Bengkalis, Dede Moko, Hardi, Ceria TV melaporkan.